Intro 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 Yuk, kenalilah jari kaki Anda Karena jari kaki dapat mencerminkan kepribadian seseorang Mencerminkan watak seseorang Dan secara umum menggambarkan siapa dia Ada yang berbentuk tanda miring Ada yang berbentuk kotak Ada yang berbentuk roman Dan ada yang berbentuk lurus terus miring Lihat kaki Anda Apakah tipe satu Tipe kotak tipe dua Tipe tiga atau tipe empat Tapi ini hanya tipe umum loh ya Semua orang punya tipe khusus Jadi ini tipe umum Dibagi empat Ya seperti tadi Nomor satu Nomor dua Nomor tiga dan nomor empat Nah nomor satu Itu Disebut dengan Kaki Jari kaki yang bentuknya menurun Ya menurun itu Anda memiliki jiwa petualangan Dan senang menjelajahi dunia Dan Anda menghargai kemandirian Dan kebebasan untuk mengekspresikan diri Seperti yang diinginkan dan tidak terkekang oleh Kesepakatan sosial Ketika bertemu dengan orang yang dicintai Anda akan memulai perjalanan bersama dan bersemangat untuk menemukan semua yang ditawarkan oleh pasangan Anda Itu bentuk satu Bentuk miring Bentuk dua disebut jari kaki sejajar Atau jari kaki Kota Merupakan bentuk yang unik Karena mungkin Ini disebut Jari kaki Jerman Anda memiliki sifat yang rajin Berkemauan keras Dengan Kepribadian yang Membunyi Serta aura Kerendahan hati Anda orang yang merakyat Memiliki pendekatan pragmatis Terhadap dunia Dikenal dengan Kejujuran Serta Kebijaksanaannya Dalam hal berhubungan Anda dapat menjadi kekasih yang jujur Dan dapat dipercaya Selalu Mastikan bahwa Kebutuhan akan selalu terpenuhi Tak pernah menahan kasih sayang Dan jarang mengalami konflik Karena Anda orang yang Merakyat Yang ketiga Bentuk kaki Kedua adalah Jari paling panjang Jadi Bentuk jari kaki kedua Adalah paling panjang Kedua maksudnya Dari jempol kaki ya Itu Cirinya Adalah Sebagai berikut Memiliki fitur Fisiologis yang unik Dikenal sebagai Mortoristu Yang sering Dikaitkan dengan Nenek moyang Anda Yunan Anda dikenal Karena kreativitas Dan inovasi Dalam mencari Solusi Permasalahan Anda Orang-orang seperti ini Biasanya orang-orang yang kreatif Pemikir Dan inovatif Tidak tertipu oleh penampilan Dan dapat menilai karakter Asli seseorang Dengan cukup akurat Orang-orang akan tertarik Dengan kecerdasan Anda Dan dapat memimpin Dengan Anda akan tertarik pada Kualitas yang Anda miliki Anda akan mengejutkan Sang kekasih Dengan menungkapkan Berbagai aspek Kepribadian Anda Pada mereka Bagaimana yang keempat Berikut ini Yang keempat Adalah bentuk Tiga jari pertama Memilih panjang yang sama Setelah itu Dua jari Empat Jari keempat Kelima Dia turun Ke bawah Dan dia Biasanya dikenal Dengan keturunan Roma Orangnya punya ketertarikan Pikiran yang lebih tinggi Serta intelektual Keterampilan estetika Anda Sangat halus Dapat melihat keindahan Dalam banyak hal Biasanya dimiliki oleh Para seniman Anda juga seorang idealis Yang cenderung Mudah percaya pada orang lain Bersikap baik pada orang Yang seharusnya dijauhi Dalam hubungan Anda Adalah orang yang romantis Serta percaya bahwa Pasangan harus kompatibel Tidak hanya secara fisik Namun secara mental Dan spiritual Orangnya suka dengan Keindahan Dan estetika yang tinggi Tapi ini hanya Gambaran secara umum ya Terima kasih telah menonton